Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat, menyebut pro dan kontra atas kebijakan yang menerapkan uji coba masuk sekolah pukul 5 pagi adalah hal biasa. Victor menegaskan tidak akan mundur menerapkan kebijakan ini demi membangun mutu pendidikan di NTT. Guna memastikan kondisi guru dan murid SMA kelas 12, setelah penerapan masuk sekolah pukul 5 pagi, Gubernur NTT, Victor Laiskodat, menyambangi SMA Negeri 6 Kupang pada Jumat pagi. Selain memimpin apel pagi, Victor juga mengajak guru dan murid untuk menari bersama. Selesai kunjungan, Victor menanggapi pro dan kontra atas kebijakannya, menerapkan uji coba masuk sekolah pukul 5 pagi. Victor menyebut kebijakan ini semata-mata untuk membangun mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Menurut Victor, murid kelas 12 disiapkan untuk terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Jika tidak disiapkan, ia khawatir akan melahirkan pengangguran baru. Anak-anak yang kelas 3 ini kan mereka disiapkan untuk langsung keluar di masyarakat. Baik mereka yang menuju program tinggi atau mereka akan bekerja. Kalau tidak disiapkan, kita akan melahirkan pengangguran baru. Tapi kalau mereka setermanage waktunya dengan baik, mereka tidak akan menjadi pengangguran. Karena mereka sudah siap dengan secara mental mereka siap, secara knowledge mereka siap, skill mereka siap. Pak Goh, komentar untuk orang-orang yang pro dan kontra dengan ini? Ya kita terima kasih, karena kalau tidak pro dan kontra kan tidak jadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.